Intro Independent Power Producer atau IPP pembangkit listrik tenaga surya 5 MW peak yang dibangun oleh PTLN Industri telah terintegrasi ke dalam sistem kelistrikan PLN di Kupang, Nusa Tenggara Timur sejak tanggal 8 Desember 2015 Power Purchase Agreement IPP PLTS tersebut ditanda tangani oleh PTLN Industri dengan PT PLN di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2015 dan mulai dibangun sejak bulan Maret 2015 IPP PLTS 5 MW peak yang terletak di Desa Oil Puah, Kupang Tengah, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Timur. Ini menggunakan konsep investasi secara mandiri dengan total investasi sebesar 11,2 juta dolar Amerika 7,5 juta dolar diantaranya menggunakan fasilitas pembiayaan investasi perbankan IPP PLTS 5 MW peak tersebut saat ini merupakan yang terbesar kapasitasnya di Indonesia di mana kapasitas per modulnya sebesar 230 W peak dan seluruhnya diproduksi oleh PTLN Industri Penyelesaian pembangunan IPP PLTS yang semula ditargetkan dalam PPA pada bulan Juni 2016 ternyata dapat diselesaikan lebih awal yaitu pada bulan Desember 2015 atau 6 bulan lebih cepat dari target Peresmian IPP PLTS 5 MW peak ini dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 27 Desember 2015 disaksikan oleh Menteri ESDM Bapak Sudirman Said dan Gubernur NTT Bapak Frans Leburaya dan dihadiri oleh Panglima TNI, Kapolri, dan beberapa Menteri Kabinet Kerja dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim dengan berat kematukan yang mengesah IPP PLTS Kupang sebesar 5 Gawak pada sore hari ini saya ternyata yang diuskikan terima kasih sudah menonton! Terima kasih.